Kembali di Metro Siang, Pemirsa Kejaksaan Agung memindahkan penahanan Ibu Ronald Tanur, Merizka Wijaya, dari Surabaya ke Jakarta pada hari ini. Merizka langsung menjalani pemeriksaan lanjutan terkait dugaan suap hakim demi memfonis bebas anaknya. Ibu Ronald Tanur, Merizka Wijaya, tiba di Gedung Kartika Kejaksaan Agung pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat menggunakan rompi oranya. Kapus Penkum Kejagung, Harley Seregar, mengatakan pemeriksaan Merizka pada hari ini dalam kapasitasnya sebagai saksi mengenai dugaan suap hakim pengadilan negeri Surabaya. Harley menyebut penyidik akan meminta dan menggali ketelangan yang dapat berkuat pembuktian penyidikan, khususnya pemberian uang senilai 1,5 miliar rupiah kepada kuasa hukum Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Lisa juga diketahui menalangi sebagian biaya kepengurusan perkara senilai 2 miliar rupiah hingga putusan pengadilan. Harley belum merinci, lebih lanjut mengenai lokasi penahanan Merizka di Jakarta. Sementara itu berselang hanya 10 menit, salah satu dari ke-6 tersangka, yakni mantan pejabat mahkamah agung, Zaraf Rikard, juga tiba di Gedung Kartika Kejagung. Zaraf diketahui berperan mengkondisikan vonis bebas terpidana Ronald Tanur oleh tiga hakim pengadilan Surabaya. Gelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!